Hi everyone, welcome back again, balik lagi ya guys bareng cemimin yang tentunya akan memberikan informasi terupdate dari sinetron terpaksa menikahi tuan muda yang dimana kali ini abimana pun berusaha menyikapi semua masalah dengan keromantisannya ya guys dan kali ini abimana pun sengaja pulang cepat dari kantor dan mengajak kinanti untuk makan ke sebuah kafe disini pun kinan tak menolak ajakan dari sang suami namun guys tiba-tiba abimana pun mengatakan hal sesuatu terhadap kinanti dan ternyata jika ibu hamil akan menjadi seperti ini namun abimana pun tidak melanjutkan pembicaraannya kinan pun penasaran namun abimana masih enggan untuk mengatakan hal itu ya guys malah sebaliknya abimana mengatakan bahwa kinanti begitu kepo dan ketika abimana mengajak kinan, kinan pun langsung bergerak untuk jalan namun tiba-tiba kinan pun langsung merampas handphone dari abimana dan mengambil handphonenya dan membukanya ya guys disitu pun kinan mendapatkan sebuah informasi bahwa ternyata inilah alasan wanita cantik ketika hamil tentu saja kinan pun begitu mengerti apa yang ingin dikatakan oleh abimana terhadap dirinya ya guys kinan pun terbahak-bahak setelah melihat hal ini dia pun begitu menertawakan abimana dan meledek abimana ya guys sebenarnya mas abi ingin mengatakan sesuatu namun mas abi gengsi tentu saja mendengarkan hal ini abimana pun langsung menggaruk kepalanya ya guys dia pun begitu malu dengan tingkah laku yang dilakukan oleh kinanti bahkan abimana pun tak berkata apa-apa ya guys langsung saja dia pun mengajak kinanti pergi ke sebuah cafe untuk makan bersama karena bagi abimana mereka sudah lama sekali tidak mempunyai waktu untuk pergi keluar berdua yang tentunya sesampai di cafe abimana pun langsung saja memesan makanan kesukaan kinanti ya guys yang tentunya harus sehat dan juga terjamin kesehatan dan kualitasnya untuk kehamilan dan juga buah hati mereka disana pun abimana memanjakan kinanti dengan menyuapi kinan ya guys dan tentunya kinan akan merasa bahagia dengan apa yang dia dapatkan dari abimana namun tentunya guys disini ketika kinan bersama abimana pastinya akan ada seseorang yang akan mengintai pergerakan kinan dan juga abimana yang tak lain adalah suruhan si dharma ya guys yang dimana sampai saat ini dharma pun masih mengincar untuk menghancurkan dan juga menghabisi kinan beserta abimana namun untuk kali ini si dharma pun masih belum bisa untuk melancarkan misinya karena pengawalan yang cukup ketat dan juga situasi yang belum memungkinkan sehingga kinan dan juga abimana masih dalam keadaan baik-baik saja dan mudah-mudahan aja ya guys mereka tidak akan pernah bisa untuk menghancurkan ataupun memisahkan kinan dan juga abimana kita doakan saja yang terbaik untuk abie dan juga kinanti nah guys menurut kalian bagaimana nih apakah yang akan terjadi di episode selanjutnya jangan lupa untuk tulis di kolom komentar yang telah disediakan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati